Intro Salam sejahtera, nama saya Sherilyn Pihus dari Korsispa UITM Puncak Alam. Pada hari ini saya akan menyampaikan refleksi diri berdasarkan tayangan Patriotism yang telah ditayangkan pada 25 November bersamaan pada hari Rabu yang lalu. Berdasarkan tayangan tersebut, refleksi yang telah saya dapat adalah bahwa tanpa pemahaman yang mendalam dan toleransi antara rakyat dan juga amalan nilai-nilai prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian serta penerimaan perbezaan yang ada pada negara kita seperti agama, budaya, bangsa, dan kaum. Kita tidak akan dapat mencapai kemakmuran dan perpaduan yang ada pada negara kita pada masa kini. Walaupun negara kita mempunyai perbezaan dari segi agama, budaya, bangsa, dan kaum, rakyat kita tetap dapat hidup bersatu padu serta tidak memandang perbezaan tersebut sebagai satu sempadan yang memisahkan kita semua. Tanpa kesatuan, perpaduan tidak akan tercapai. Kesatuan dapat dilihat di mana negara kita mencapai kemerdekaan melalui rundingan di meja runding dan bukannya melalui pertumpahan darah. Kesatuan juga dapat dilihat pada masa kini melalui bagaimana frontliners kita bersatu dalam mengendali kes COVID-19 yang menimpa negara kita dan juga bagaimana rakyat kita turut membantu dalam memberi bantuan sekiranya ada kekurangan atau bantuan yang diperlukan pada masa pandemik ini. Oleh itu, saya ingin membawa rakan-rakan sekalian untuk turut bersatu padu dan mengekalkan perpaduan tanpa mengira perbezaan agama, budaya, bangsa, dan kaum dan juga turut untuk memberi kerjasama dan bantuan dalam masa pandemik ini. Dengan ini, saya akan mengakhiri refleksi saya dengan slogan yang diilhamkan dari tayangan patriotism yang diberikan, yaitu Saya seorang mahasiswa yang patriotik karena hidup bersatu merupakan titik perpaduan rakyat. Sekian, terima kasih.